Assalamualaikum Wr Wb Pada video kali ini Saya akan membagikan cara Bagaimana memilih rumah supaya bebas Dari banjir Nah ini ada salah satu contoh ini Bagus nih lingkungannya Nah ini Nah ini jalannya bagus Jalannya bagus, selokannya bagus Ini selokannya juga airnya mengalir Ini selokannya juga airnya mengalir Terus selokannya berada di bawah dari jalan ya Jadi selokannya dalam Bagus Airnya mengalir Jadi ini bebas banjir Sebelah sana juga ada selokan Ini dalam juga Sekarang kita lanjut ke daerah yang kurang bagus Ini jalannya jelek Ini jalannya jelek Ini jalan jelek itu karena air tergenang Nah jadi kemungkinan daerah sini itu banjir Nah jadi jangan-jangan dipilih rumah di daerah seperti ini Ini kemungkinan ada banjir Banjir itu gak peduli mau Mau banjir kiriman atau cair genangan Atau air genangan Tetap aja banjir gitu ya Nah daerah sini ini banjir Soalnya kelihatan dari jalannya Jalannya rusak Sekarang kita lanjut lagi Nah salah satu ciri Jangan memilih daerah rumah Itu juga yang rawan banjir itu Contohnya seperti ini Ini itu Jadi jalan itu lebih tinggi daripada rumah Nah itu rumah itu ada di bawah Nah ini jalannya tinggi ada di atas Dan juga selokannya itu Selokannya di bawah Tapi dalamnya itu sama Dengan rumah gitu ya Nah jadi kemungkinan disini itu Kalau pas hujan itu Nah disini bisa banjir gitu Jadi gak ada drainasi Drainasinya gak optimal Ketika hujan akhirnya gak tau lari kemana Ya pasti masuk ke rumah gitu Nah selanjutnya Ini daerah yang sering kena banjir juga Jadi kelihatan dari jalannya Ini jalannya jelek ya Jalannya jelek Nah terus dari selokannya juga Dia selokannya dangkal gitu ya Dan tidak mengalir gitu Jadi daerah sini itu Akan banjir gitu ya Ini kelihatan juga Orang-orang itu Meninggikan rumahnya Karena ketika hujan itu disini banjir Oke Nah terus contoh lagi Ini daerah yang sering kena banjir Nah ini meskipun airnya mengalir Tapi dia itu rata dengan jalan Nah rata dengan jalan Jadi ketika hujan di tempat yang lain Ataupun disini hujan gitu ya Nah kemungkinan disini itu akan terendam air Nah jadi daerah seperti ini Ya kemungkinan akan terendam banjir Dan juga ada bekas-bekas hendapan Lupur yang mengering gitu ya Seperti ini nih Nah ini Hendapan-hendapan lupur yang mengering gitu ya Nah ini bekas banjir Nah jadi Nah jadi untuk memilih rumah itu Untuk yang bebas banjir itu Bisa dilihat dari jalan Kondisi jalan dan juga Drainasi atau selokannya gitu ya Nah selain dari itu ya bisa dilihat juga Dari informasi-informasi Dan juga ada satu lagi Jadi lihat ciri-cirinya Biasanya kalau daerah sering banjir itu Di rumahnya itu ada tanggul-tanggul sementara gitu ya Kita gak tahu sementara atau ditinggikan Ya itulah Terima kasih Sudah menonton Semoga dapat membantu dan berguna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax